Karena bulan Ramadhan itu ibarat kata kalau waktu biasa itu emas Kalau di bulan Ramadhan itu berdian Mahal banget waktunya Muda-muda dan Masya Allah Anak masih muda? Iya mukanya kayak anak kecil walaupun Luar biasa Masya Allah Kenapa saya ngomongnya masih muda? Karena saya tahu kecilnya Oh iya dulu anak di kamar Masya Allah Dulu nangis sama anak tuh Minta ditetipkan Gimana saat ini sehat? Alhamdulillah Ya Allah Bukan kita masih lama ditarim tapi penuh dengan kekurangan Masih merasa Ya Allah Istri sudah orang tarim Anaknya terimi Beliau sudah tarim Apa lagi coba? Masya Allah Alhamdulillah Mudah-mudahan berkah terus Itu yang kita harapkan ya Habib Masya Allah Al-Habib Anies Salah satu Alumni dari Mustafa Beliau salah satu Dewan Pengajar Al-Fakir dulu Di masa belajar Sampai sekarang juga masih Insya Allah Ngikutin podcastnya beliau nih ya Gak ada Kita yang ngikutin podcastnya beliau Masya Allah Tamu-tamunya luar biasa semua Anak ingat banget Jamannya dulu masih Satu kamar kan Antum musirnya kita Antum sama sepilih ya Sama Musat Abdul Munim ya Sama Musat Abdul Munim Sama anak-anak Sama anak-anak Ya Allah Ya dimaksudnya di Di anak-anak ya Mungkin karena masih anak-anak kali ya Badannya Itu badannya kecil Tapi Masya Allah Jadi kita waktu itu Semangat Alhamdulillah Dikasih tugas Sama Syed Salim ya Alhamdulillah Yang nertipin kita di kamar itu Ana Sama Akhina Abdul Munim Yang sekarang lagi ada di Madinatul Munawarah Ngurusin anak-anak kecil Tapi beliau Bukan anak kecil Ya Beliau bukan Anak-anak kecil Yaitu anak-anaknya Habib Mundir Ada Ayub Sohari Jufri Ada Habib Jamal Masya Allah Masya Allah Tapi dari situ aku belajar banyak loh Belajar banyak banget Yaitu Ketika aku Dapet tugas di pesantren Salah satu pesantren di Indonesia Pesantren Asitku Disitu anak-anak abis Selama 6 tahun Nah itu banyak Yang aku lakuin Di kamar itu Nertipin anak-anak itu Itu yang Aku terapin Saat di Asitku Subhanallah Masya Allah Jadi bener-bener Apa yang kita kerjain Di Tarim ini Itu Buahnya pasti akan kita dapatkan Nanti di Indonesia Di negeri masing-masing Masya Allah Ini kebetulan Datangnya Antum disini Bibi kita Nggak mau Fatal Ma'lumat Berhubung Kita masih Mendekati bulan Ramadan Dan beruntung banget Bisa mampir Ke rumah Sekalian Ngisi sedikit kajian Walaupun nggak banyak Tapi mudah-mudahan Bermanfaat Amin Dan insya Allah Kali ini kita bakal Ngebahas sedikit Daripada Fadilah Fadilah Dan beberapa hukum Dasar Untuk memahami Lebih jauh Hukum-hukum Dan Fadilah Di bulan Ramadan Sendiri Masya Allah Habib Siap Ramadan ini kan Bulan Fadilah Keutamaan-keutamaan Yang Allah Luar biasa Di bulan tersebut Sebelum Memasuki lebih jauh Bibi Apa sih Maksudnya Fadilah-fadilah Dan keutamaan-keutamaan Membaca Al-Quran Di bulan Ramadan ini Bibi Pastinya Al-Quran itu Kitab suci Allah SWT Yang diturunkan Di bulan suci Ramadan Masya Allah Bahkan dibilang Ramadan Syahrul Quran Ramadan itu dah Bulannya Al-Quran Jadi benar-benar Salah satu Ibadah Yang dianjurkan Nanti di bulan suci Ramadan Yaitu Tilawatul Quran Membaca Al-Quran Kalau Ditanya Membaca Al-Quran Fadilahnya apa Otomatis Apa yang dikatakan Oleh Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau bersabda Manqor'ah harfan Min kitabillah Walau hasanah Walhasanah Walhasanah Bi'ashri Amtaliha La'kulu Alif La mim harfan Walakin Alif harf Walam harf Wa mim harf Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa yang membaca Satu huruf Daripada Al-Quran Satu huruf ya Oke Disitu Akan mendapatkan Satu kebaikan Yang dilipat Gandakan Sampai 10 kali Lipat Subhanallah Ntar Kalau di bulan Ramadan Ya udah tinggal Dilipatkan aja Karena kan Ramadhan Kalau kita Ngelakuin Wajib Seperti 70 kali Kalau kita Ngelakuin Sunnah Seperti Ngelakuin Wajib Nah kalau Bulan Suci Ramadhan Baca Al-Quran Yaudah deh Tinggal dilipat Gandakan aja Fadilahnya Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan Lanjutan hadis tersebut La akulu alif lamim harfan Aku gak ngomong ya Kalau alif lamim Itu satu huruf Tapi alif Satu huruf Lam satu huruf Mim satu huruf Jadi ada 30 Fadilah Saat untuk baca Alif lamim Coba Ustaz Yunus Paham gak Bismillahirrahmanirrahim Ada berapa huruf Gitu 19 huruf Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim 190 pahala Kalau bulan suci Ramadhan Udah deh Hadithullah Tinggal dilipat Gandakan aja Diomongin aja Dan gak bakal ada Kesalahan Kalau kita ngomong Tentang Fadilah Baca Al-Quran Di bulan suci Ramadhan Karena emang Allah Ta'ala Turunkan Al-Quran tersebut Di bulan suci Ramadhan Makanya Kita sebagai Seorang muslim Yang memiliki Iman Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Iman pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Hendaknya kita Bener-bener Apa namanya Memanfaatkan Bulan suci Ramadhan Dengan sebaik mungkin Karena bulan Ramadhan itu Ibarat kata Kalau waktu biasa itu Emas Kalau di bulan Ramadhan itu Berlian Wahal Banget waktunya Nah salah satunya Salah satu Ibadah yang dibaca disitu Itu Membaca Al-Quran Ini yang pertama Yang kedua Imam Ali bin Abi Talib Dalam hadis yang Muguf Hadis Muguf itu Hadis yang Sampai Sanatnya Kepada sahabat Dengan hadis Muguf Beliau berkata Bapak-bapak Siapa yang baca Al-Quran Di dalam sholat Dalam keadaan berdiri Maka satu Hurufnya Seratus Fadilah Seratus Kebaikan Nah Yaudah Tinggal gimana nih Kita nih sekarang Fadilah Yaudah banyak Ya kan Pahalan juga Udah gede Masa iya Kita tinggalin Ya kan Tapi yang paling Mending lagi Al-Imam Ja'far Sidir Ja'far As-Sadiq Beliau berkata Man'aradayu kalimallah Faliyah gerail Qur'an Siapa pengen Yang ngobrol Lama Allah Gimana dong Ngobrol Lama Allah nih Gimana sih kita Harus ngobrol sama Allah Ya baca Al-Quran dong Allah Ta'ala tuh disitu Di Al-Quran ngomong Ya ayuh nasu Ya ayuh ladina amanu Ya itu kan Seakan-akan kita lagi Berbincang-bincang Dengan Allah SWT Makanya Al-Quran itu Adalah sesuatu yang luar biasa Maka jangan sampai Kita Naudu billahi min delik Tidak memiliki silah Atau hubungan dengan Al-Quran Sayyidina Iqri Mabin Abi Jahl Sayyidina Iqri Mabin Abi Jahl ini Masuk Islamnya itu Waktifatahu Makkah Itu pun sempat lari dulu Dari kebaikan Dari 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 apa namanya Dari ajakan ini Sempat lari dia Sampai dikejar Sama sepupunya Sama saudaranya Sini Muhammad Tidak Ibaratnya Muhammad Orang baik Kita ikut aja Agamanya Subhanallah Setelah diyakinkan Akhirnya beliau Ya udah deh Coba aku ikut Muhammad dulu Coba Akhirnya ikut Nabi Muhammad S.A.W. Ketika beliau Ikut sama Nabi Muhammad Islam Iman Iman Mumin Sama Nabi Dia tadi ini Kalau udah Ngeliat Al-Quran Dia pegang Al-Quran Kayak gini Terus ditaruh Di ke atas kepalanya Kalam rubi Kalam rubi Kalam rubi Ini ucapan Tuhanku Ucapan Tuhanku Ini kayak surat Dari Tuhanku Hatta hu syiali Sampai pingsan Saking Betul-betul Takzimnya Sama Al-Quran Betul-betul Ngagungin Al-Quran Dalam hatinya Yang paling dalam Makanya kita Ya udah Kalau udah di bulan suci Ramadhan Udah kita udah tau tadi Bahwa Al-Quran tuh Diturunin kapan Di bulan suci Ramadhan Fadilahnya juga Kita udah tau tadi Ya kan Apa namanya Barang siapa yang baca Satu huruf Tadi ya Udah disebutin Kemudian aku juga Udah kasih yang terakhir Ini ya pastilah Hubungan Kalau kita udah hubungannya Baik sama Allah Melalui Al-Quran Ya insya Allah deh Gitu Kayak katanya Kaya siapa yang Ngobrol sama Allah Maka baca Al-Quran Karena di dalam Al-Quran Ada kitab ya Ada ya Allah Dan lain sebagainya Ya Intinya disitu Apa namanya Ada banyak sekali Perbincangan Antara kita Manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan dengan itu Berarti pasti Akan lebih Apa namanya Mesra lagi Kita sama Allah Lebih romantis lagi Sama Allah Kalau kita udah deket Sama Allah Bayangin Coba Nah kalau kita deket Sama Allah Coba apa yang gak dikasih Sama Allah Nah ini yang Makanya kita harus Perbaiki Kita harus perbaiki Hubungan kita Dengan Al-Quran Dengan membacanya Ya mudah-mudahan Khusususnya di bulan Ramadhan Khusususnya di bulan Ramadhan Ya udah Antum Jangan usah pulang nih Ramadhan disini Amin Insya Allah Ramadhan Balik lagi Balik lagi Subhanallah Oh iya Ngomongin tentang Ramadhan Tentu ada hal yang Buat Buat anak pengen Apa ya Suasana Ramadhan Di Indonesia Suasana Ramadhan Ditarim Yang membuat Antum Terkesan banget Antum kan dulu Ramadhan Juga ditarim Ramadhan Ramadhan ditarim Itu kayaknya udah Berapa kali Alhamdulillah Setelah Anis pulang Ramadhan disini Kayaknya udah Tiga kali Yang membuat Antum Ini bener-bener Tertarik untuk Ramadhan Ditarim Suasananya Bener-bener Sesuai dengan Apa yang dibilang Nabi Muhammad Jadi Menggemar Ramadhan Iman Sahabat Ufirullah Matukadda Mamid Ditarim Akhir Itu bener-bener Ada ditarim Jadi bener-bener Menghidupkan Ramadhan Itu dengan Iman Kita lihat Dengan penuh Keikhlasan Orang-orangnya Contohnya Semua ditarim Ada Lingkungan ini Membawa kita Kepada suasana itu Gitu loh Belum tentu Minta maaf Kalau kita di Indonesia Belum tentu Kebawa ini Gitu loh Belum tentu Kebawa ini Jadi Saya sering Bahkan Dari saya pulang 2015 Sampai sekarang 2023 Insya Allah Ini sudah Empat kali Ramadhan Ditarim Karena emang Suasana itu Yang membawa kita Kepada Man koma Ramadhana Gitu loh Sampai Menghidupkan Bulan suci Ramadhan Ya Dengan puasa Di siang harinya Malamnya Kita ibadah Itu kebawa suasana Kita ini kan Al-Insan Ibnul Biyah Dikatakan kan Manusia itu kan Anaknya lingkungan Betul Kalau lingkungan kita Bagus Ya kita akan Jadi alang yang baik Gitu loh Tapi kalau suasana kita Lingkungan kita jelek Wah berat Nah di Indonesia Mungkin karena Sayanya Belum Ini ya Belum Banyak Ramadhan di Indonesia Karena sudah 4 kali Juga disini Kemudian Sebelumnya 4 tahun Berturut-turut Ramadhan disini Jadi Bawa suasana disini Jadi di Indonesia Memang Kerja kan masih Saat jam 7 itu Tetap kerja orang-orang Pulang juga sore Nah malam itu Bada Isya Bada Terawah Bada tidur Di sebagian daerah Walaupun sebagian daerah Ada juga yang Khotmil Quran Banyak juga Banyak juga sih Yang ada Khotmil Quran Malam gak tidur Tapi juga Ada aja Yang Maksudnya Bisa kerja Pulang sore Buka puasa Di rumah Kemudian Sholat rawih Terus tidur Orang-orang Nah akhirnya Kebawa tidur Padahal Kalau ditarim kan Bedanya gini Kalau ditarim kan Masya Allah ya Pekerja-pekerjanya Semuanya jamnya berubah Berutun Jam kerjanya berubah Jam kerjanya langsung berubah Pagi Tidur Ampe siang Jadi enak Puasanya juga gak kerasa Cuma setengah hari doang Malamnya Dari sore Kegiatan itu Dari sore Siang itu Udah bangun Bangun tur Udah ada Tadarus al-Quran Dalam Mustafa Kemudian Surinya Dulu waktu saya belajar Sering huruf da'wah Sari Iya Tapi tetep rohah Pulangnya rohah Pulangnya rohah Sebelum rohah Sebelum rohah Jadi anak sebelum asar Anak jalan Jam yang setengah tiga Naim motor Sama Ustaz Abdul Munim Allah Ustaz Mujahidin Misabili Masya Allah Habis dari situ Rohah pulang Habis setelah kita ceramah Ada asar Di mesjid-mesjid Kita pulang Terus hadir rohah Ada rohah kan Kemudian Maghrib Habis Udah ada Salat tasbihnya juga Kalau di Indonesia Aku sering Bol Kalau disini Aku ngikut Bener Apa namanya Salat tasbih Tiap malam Sama Habib Kemudian Apa namanya Salat rawihnya Sama Habib Juga dua jus Soalnya emang Parah Mau jam berapa aja Ada Mau Pak Dalisha Langsung Ada Mau Jam setengah Sembilan Ada Setengah Sepuluh Ada Cari aja deh Sampai jam setengah Dua ada Nah itu Suasana itu Yang jadikan aku Kangen Kangen Dan Gak bisa dilupakan Kecuali nanti Mungkin insya Allah Kemarin sih aku udah coba Kemarin aku udah coba Buat dauro Pas Ramadan Pas Ramadan Namanya kan Kalau Ramadan yang kemarin Setengah-setengah Setengah disini Setengah disini Setengah di Indonesia Tapi aku buat dauro Lah ketika aku buat dauro Disitu Subhanallah Ya adalah Dawai Yang penyemangat lah Untuk apa namanya Untuk melakukan apa Yang dilakukan Ditarim gitu Insya Allah kita nanti Di bulan Ramadan ini Juga mengadain dauro Kalau gak jadi ketarin Masya Allah Kegiatan antum Sekarang ngapain Di Indonesia Yang masih Yang lagi aktif Terus Yang lagi aktif Svanis di majelis Di majelis Baik offline Maupun online Masya Allah Aku di majelis Aku punya majelis Tarbiya Turaulat Mendidik anak Setiap saksesori Itu offline dan online Kemudian aku punya Jalasatul Etnine Cirebon Ada Jalasatul Etnine Banjarmasin Ada Jalasatul Etnine Subang Masya Allah Iya Aktif terus itu Aktif Alhamdulillah Jalasatul Etnine Subang Sama Banjarmasin Bulanan Terus aku juga ada majelis Majelis di Jogja Ruang Berkembang Bulanan Bulanan juga Ya majelis Majelis Tapi sekarang aku insya Allah Mau buat boarding school Masya Allah Santren Tapi Pelajaran umumnya ada Bahkan kuat juga Jadi kalau cita-cita anak itu Terpadu Ya seperti terpadu gitu Bahasanya Tapi aku pengen Punya cita-cita Aku pengen Di Indonesia ada generasi yang profesional dan soleh Masya Allah Dia polisi Tapi dia udah ngerti sholatnya bener Udah ngerti cara berdagang bisnis yang halal Udah paham Tuh yang namanya menikah dengan perempuan harus gimana Jangan sampai ngomong talak Oh banyak loh di Indonesia yang ngomong talak-talak-talak sampai seribu kali Ngepreng ini Ngepreng talak Oh subhanallah Parah ya Itu karena mungkin belum tahu aja Karena banyak dalil yang ngomong Kan aku marah gitu loh Jadi kalau aku marah kan aku gak sadar ngomongnya Padahal gak ada orang yang talak-tawa kan gitu Ada gak sih orang yang talak-tawa Saya talak kamu gitu Ada Kan gak mungkin gitu Jadi kadang-kadang Aku pengen Oke gak apa-apa Kamu profesimu apa aja deh Mau kamu polisi Mau kamu tentara Mau kamu dokter Mau kamu pengusaha Mau kamu bisnismen Mau kamu mau jadi kiai Mau kamu jadi ustad Albayan tempatnya insyaallah Dan Alhamdulillah Hayumar udah kasih nama Albayan Nah sekarang lagi proses pembangunan Targetnya sih insyaallah Bulan Juli ini kita udah Mulai tahun pertama Tahun ajaran baru gitu Tahun ajaran baru Nah nanti dari situ Aku deh mau atur-atur waktu juga Kapan kunjungan ke Tarim Kapan kunjungan ke yang lain-lain juga gitu Masyaallah Terima kasih Habib Anies Atas Maklumat yang Antum sampaikan Di malam yang mulia ini insyaallah Ini akhirnya kita gak ngomongin Ramadan ya Tadinya Ramadan ditari Tadilah maca Qur'an Ya udah ya Masyaallah banget Habib Alhamdulillah Minta maaf ya ya kuannya Antum bumbunya sakit nih Kursinya gak ada Masyaallah Pokoknya kita seadanya Habib Ini luar biasa banget pokoknya Terinspirasi banget ini sama Santri Adi Ya Allah Santri Adi Santri Adi ya Oh The Moment Oh sekarang The Moment The Moment channel Kayaknya Santri nya masih belum pantas ya gitu The Moment Masyaallah Bawa-bawa pribadi aja gitu Alhamdulillah Mudah-mudahan beliau nih kita doain Panjang umur Sehat hafiat Sehat hafiat Insyaallah Nambah istri Nambah anak Jangan di sini Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Orang istrinya orang sini Masyaallah Oke Ewan aku minta maaf Kalau banyak ngomong Dan banyak sarannya Insyaallah Insyaallah kita ketemu di halakoh berikutnya Tentunya masih bersama dengan teman-teman Dan para asatid Yang insyaallah Bakal ngasih kita sedikit maklumat Dan selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanaka Allah Wabihamdika Asyidu Allah Ilaha ilaha Anta Astagfirullah Wabihamdika I Buffuh A Inc know A A A A A